Harapan akan kemajuan bangsa terletak pada generasi muda. Untuk itu perlu peningkatan kualitas, baik keilmuan maupun kepribadian. Hal ini yang dibendorong Ketua Umum Partai Perindo, Haritanu Sudibyo, mengunjungi sejumlah pondok pesantren di Cirebon, Jawa Barat. Generasi muda yang berkualitas jadi modal utama bangsa bersaing di era pasar bebas. Mereka harus didorong untuk mau mengembangkan diri dan berperan dalam pembangunan. Hal ini disampaikan Ketua Umum Partai Perindo, Haritanu Sudibyo, dalam kunjungannya ke pondok pesantren Atarbiatul Watonia atau Patwa di Cirebon, Jawa Barat, Rabu Siang. Kehadirannya di pondok pesantren Aswan Kiai Haji Syafudin ini disambut hangat ratusan santri. Ht mengajak mereka untuk melihat permasalahan bangsa dan apa yang bisa dilakukan untuk memperbaikinya. Yang sangat berharap generasi muda ini tentunya betul-betul tahu permasalahan bangsa kita. Dan tahu bagaimana mengisinya, apa yang harus mereka lakukan. Yang saya selalu tekankan, mereka harus menikahkan kualitas mereka, kualitas kepribadian mereka, kualitas cara kerja mereka. Dan harus tahu posisi bangsa kita seperti apa, anatominya. Yang intinya kita harus berusaha semaksimal mungkin Indonesia lebih cepat menjadi negara yang maju. Motivasi serupa juga disampaikan ht kepada para santri di pondok pesantren khas Kempek Asuhan Kiai Haji Muhammad Mustafa Akil Siroj. Di sini pendiri sekaligus pemimpin MSI Group ini tasungkan membagi kunci suksesnya dalam membangun sebuah usaha. Sangat mencerahkan, terutama bagi anak-anak muda, karena memang kita untuk santri jarang mendapatkan informasi tentang bisnis seperti itu. Khususnya saya sendiri pribadi itu sangat termotivasi sekali dari ungkapan Bapak Haritanu tadi yang mengatakan bahwa yang memotivasi kita untuk membangun negara, untuk pekerja keras. Sebelumnya, HT dan jajaran pengurus pusat dan wilayah Partai Perindo bersilaturahmi ke Keraton Kesultanan Kanoman. Mereka disambut langsung oleh Sultan Kanoman ke-12, Muhammad Emirudin. Rombongan juga sempat berziarah ke makam Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati merupakan salah satu dari wali Songo yang aktif mensiarkan ajaran Islam di Jawa Barat. Dari Cirebon, Jawa Barat, Tim Liputan, MNC Media melaporkan.